Hai semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah teks tulisan menjadi suara seperti manusia. Cara ini gratis dan tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak video tutorialnya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Suara tadi adalah merupakan suara robot yang dibuat dari teks tulisan menjadi suara. Dan untuk membuatnya ini, kita tidak memerlukan aplikasi apapun karena menggunakan browser internet. Ya, langsung saja silahkan simak videonya. Untuk membuat teks menjadi suara, di sini kita menggunakan situs voicemaker.in. Dan kalian bisa melakukannya dengan gratis. Ya, seperti inilah untuk tampilan situs dari voicemaker.in ini. Dan langkah pertama untuk melakukannya, di sini kalian harus login terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran. Klik garis 3 yang ada di bagian atas ini. Lalu silahkan kalian melakukan register dengan menggunakan akun Facebook, Twitter, ataupun akun Google yang ada di HP kalian. Di sini untuk lebih mudahnya, saya menggunakan akun Google ya. Oke, di sini untuk teksnya sudah saya masukkan di kolom ini ya. Kemudian untuk EIA engine-nya kita ganti menjadi natural. Supaya untuk suaranya bisa menjadi seperti manusia. Kemudian bahasanya kita ganti menyesuaikan dengan bahasa di dalam teks, yaitu bahasa Indonesia. Yang kita pilih Indonesian, kemudian untuk nama orangnya bisa kita pilih. Tetapi setelah saya coba, di sini yang bagus hanya Putri dan juga Ardi ya. Saya coba saja untuk Putri. Nah, pertama sekarang kita dengarkan terlebih dahulu untuk suaranya sebelum di download. Di sini kita pilih convert to speech. Hai semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah teks tulisan menjadi suara seperti manusia. Cara ini gratis dan tidak perlu menggunakan aplikasi apapun, silahkan simak video tutorialnya. Ya, suaranya kacau ya, nyerocos terus. Dan di sini kita harus memperbaikainya dengan menambahkan beberapa titik ataupun koma. Misalnya setelah hai semuanya, di sini saya tambahkan koma. Dan di beberapa bagian saya tambahkan titik. Supaya suaranya lebih mirip manusia ya. Oke, setelah kita menambahkan beberapa simbol seperti titik dan juga koma, di sini pun kita bisa merubah untuk format videonya. Misalnya di sini audio settingnya kita ubah. Dari MV3 kita ubah menjadi yang lebih bagus, yaitu WAV. Ini kualitas lebih bagus ya, tentu saja lebih jernih. Kemudian untuk sample rate-nya kita buat menjadi 48 ribu. Kemudian untuk voice setting, di sini ada lagi. Di sini kalian bisa menambahkan untuk kecepatannya. Misalnya voice speed saya tambahkan dari 0% menjadi 5 atau 6%. Ya, kemudian kita tes lagi di sini. Convert to speech. Hai semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah teks tulisan menjadi suara seperti manusia. Cara ini gratis dan tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak video tutorialnya. Nah, suaranya sudah lembut ya, hampir mirip dengan suara manusia. Berikutnya sekarang kita pilih di sini, download. Oke, berikutnya sekarang kita buka. Dan seperti inilah untuk suaranya. Hai semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah teks tulisan menjadi suara seperti manusia. Oke teman-teman, dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.